Kalian pengen jago pepengsut seperti ini? Sudah belajar pepengsut tapi kok susah? HP kentang tapi kok susah banget headshot? Gimana sih cara ngatasinya? Semua itu ada jawabannya Disini kita bakal bahas ustaz Gimana caranya headshot dengan mudah Kalau HP kentang, let's go! Oke halo guys, balik lagi bareng gue Kalau mau sih kita ya kan Nah jadi di video kali ini ya Empat hari kita tidak bertemu Gue tidak ngonten Dan gue bacain komentar-komentar kalian Kalian itu banyak banget yang minta request Buatin sensitivitas dan DPI Review dong punya gue Nah jadi Dan banyak juga yang komentar Buatin tutorial pepengsut lagi bang Dan banyak banget yang beralasan HP gue kentang Masalahnya di HP Enak bang HP lu gini-gini Oke Jadi disini gue bakal Review gameplay gue di HP gue yang Realme 5 Bisa dikatakan kentang Di Android Waktu Android 10 kentang guys Jadi bener-bener gak bisa buat main game Main FF aja gak bisa Patah-patah ngeframe banget Di Android 10 Dan sudah gue downgrade ke Android 9 Jadi langsung aja kita review Gimana sih kalau misalkan perbandingan Main di HP Poco sama HP Realme HP RAM 3GB gitu ya kan Kita bandingkan dan Misalkan buat kalian yang HPnya kentang di luar sana Gimana sih bang solusinya Biar gue bisa pepengsut juga Dengan HP RAM 2GB RAM 3GB HP kentang bahkan Disini kita bakal bahas tuntas Kesalahannya juga ya guys ya Kok gak headshot-headshot udah latihan Gimana sih bang cara atasinya Oke nanti gue bahas juga tuntas semua Tapi sebelum itu apa Jangan lupa tinggalkan subscribe Karena ya gue pengen support kalian juga Dan let's go kita ke tutorial Oke kali ini gue sudah ada di training Dengan HP Realme 5 RAM nya 3GB guys Dan memory internalnya 64GB Processor nya itu Snapdragon 665 Jadi spesifikasinya ini perbandingannya ya guys ya Dan yang pertama yang gue rasakan Bisa sih headshot Bisa banget headshot disini Cuman apa ya Mungkin karena gue udah sekarang tuh Udah terbiasa di HP yang Refresh rate nya tinggi gitu ya guys ya HP gue yang Poco tuh Refresh rate nya 120Hz Sedangkan Realme 5 ini Cuman 60Hz aja Dan kesan pertama gue setelah lama banget gak pakein di HP Yang pertama kaku banget Dan gak nyaman Ketika gue udah ngerasain layar yang lebih bagus Ternyata tidak terlalu nyaman main di HP layar ini ya guys ya Kayak keset aja gitu Keset banget gitu ya Jadi sekarang gue ngerti Rasanya Gimana ya Disini jadi gue lebih kayak bisa merasakan gitu Ngajarin kalian Make HP yang bener-bener levelnya sama gitu kan Rata-rata HP kalian kan Tidak terlalu High end banget gitu kan Oke disini nih bisa kalian bisa liat sendiri Masih bisa buat headshot guys Cuman kadang liat nih Ngestuck kayak gitu guys Memang layarnya Memang layarnya Tidak bisa dipungkiri layarnya Tuh Jadi guys Kalian belajar pepengshot HP kalian kentang Itu gak percuma ya guys ya Itu gak ada yang namanya percuma Nah bisa kalian liat Nah pas banget disini Kalian bisa liat Ini analognya guys ya Ini gue gak mencet pake jempol Tapi ini kepencet pake Tangan gue guys Waktu gue meraih gitu ya Ini kepencet pake tangan gue guys Apa ya Kayak telapak tangan gitu lah Nah Bisa kalian bandingkan nih Dengan gameplay gue yang ini Nah Itu bener-bener kayak Apa ya Mulus gitu layarnya Tuh Mulus banget guys Nah Oke kali ini kita sudah ada di Kamera handcam ya guys ya Jadi disini Kemarin itu Ini real realme 5 ya guys ya Ini real banget Ini realme 5 Ini bukan fake Ini realme 5 Dan ini RAM nya 3 Memorinya 64GB Nah jadi tuh Gue dulu belajar pepengshot Bener-bener pake ini Konten awal-awal Bener-bener pake ini Sebelum gue Berkat ini Ini gue bisa Beli pc ya guys ya Ini keyboard nya Dan beli hp yang Sekarang gue mainin ya Itu poco ya guys ya Nah Jadi Ini bener-bener android 9 Kemarin tuh Gue upgrade android 10 Ini android 9 Ini keliatan gak sih K9 tuh ya Nah Jadi kemarin tuh Bener-bener android 10 Gue upgrade Biar bisa ngerekam suara Internal Gitu ya Jadi disini Karena gue udah gak terlalu butuh Buat rekaman Gue downgrade ke android 9 Biar lancar dipakainya Soalnya kemarin android 10 Bener-bener gak bisa dipake Buat apa-apa Buat Buka aplikasi aja Gak bisa guys Kayak bener-bener Nge-freeze ya Gak bisa digeser Gak bisa disentuh Nah jadi disini Gue bakal Bener-bener Apa sih Kayak Membahas tuntas Apa saja yang bikin Kalian susah Headshot ya guys Oke Langsung aja Kita bakal ke Training Nah guys Jadi disini tuh Gue bener-bener Tidak menggunakan DPI Ini Ini DPI 400 Sorry salah Ini DPI 400 Karena gue gak terlalu suka Hurufnya Kayak gitu Nah Jadi yang pertama Yang gue rasain Setelah gue Lama megang Poco Apa ya Memang perbedaan Layar tuh Ngaruh banget guys Kayak Ini tuh Responnya lambat Gitu ya Karena ini kan Layarnya Apa ya 60Hz Guys Beda banget Sama Poco yang udah 120Hz Layarnya Tuh Jadi bener-bener Kayak Biasanya tuh Gue kayak Apa ya Kayak bener-bener Ngedrack tuh Bisa Kayak Sekali Senggul aja Udah Enak banget gitu Udah mulus Ini gak bisa Ini kayak Perlu Bener-bener Kekuatan yang Mutlak Gitu guys Ini bener-bener Perlu kekuatan yang Nah Itu kayak Airshot gitu Bener-bener Kekuatan yang Mutlak gitu Nah Jadi faktor pertama Ya Yang bener-bener Gue rasain Kayak Kayak Sering Ngestuck Itu kenapa sih Nah Jadi ketika Gue kayak Gini Nah Jadi ini Layar bagian Sini Ini sering banget Kepencet Ini Kepencet Dikit aja Ini bakal Ngestuck Kayak Kita geser layar Kayak gini Geser Itu kadang Gagal Gara-gara Layar Dair sini Ngestuck Jadi bisa kalian Misalkan nih Kalian ya Nah Tuh Ini gue Pengen loncatkan Guru Tuh Gak bisa guys Gara-gara Layar sebelah sini Ini kepencet Gak bisa Ini gue pengen loncatkan Guru Ini gue pengen loncatkan Guru Tuh Gak bisa Ketika gue kayak gini Ini Pasti Kepencet Gitu ya Jadi bisa kalian Waktu kalian Belajar Petengset Bisa kalian Apa Lihat Cek kembali Apakah layar Kalian di bagian sini Itu Kepencet Atau enggak Kalau memang Kepencet Gue saranin Kalian Mainnya Pake Cash HP Atau Bisa disebut juga Silikon Ya Kondom HP Nah Itu Silahnya Bener-bener Bener-bener Menurut gue Kalau kita main Di HP Yang kayak gini Layar itu Menentukan Banget Layar itu Menentukan Kayak Responsif Gitu ya Kalau di HP Poco Gue Setelah Udah Bener-bener Nempel Kalau disini Ini kayak Perlu bener-bener Kayak Ngedracknya Nahannya Timingnya Kekuatannya Itu bener-bener Harus Pas banget Ya Bener-bener Harus Pas banget Karena ini Masih 60 Hearthflyernya Guys Tuh Kadang Ngestuck Itu Guys Tuh Let's shot Ya Tuh Let's shot Lagi Nah Ketika Gue Kayak Loncat Mir yang Gini Ini Kayak Apa Ya Kadang Di Daerah Sini Tuh Kepencet Sengiri Kepencet Telapak Tangan Gitu Oke Bakal Gue Gezer Sedikit Oke Oke Seperti gue Mau jatuh Guys Oke Tuh Ngestuck Guys Kadang tuh Guys Tuh Gak mau diputar Layarnya Jadi bisa kalian Lihat Misalkan Kesalahan kalian Itu dimana Kalian lihat Nah Kalo Kesalahan Gue Menurut Gue Di HP HP Ibaratnya Di Layar 60 Itu Ketika Kalian Main Itu Ininya Sering Ini Dan Memang Disini Gue Akuin Apa Ya Mungkin Ini Lebih Kebiasaan Guys Lebih Kebiasaan Menurut Gue Layar 60 Itu Kalau Misalkan Kalian Udah Ngerasai Kalau Misalkan Kalian Belum Perang Yang Layar 120 H Mungkin Mas It's Oke Nah 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 Kadang Kepencet Disini Guys Nah Bisa Kalian Lihat Tadi Tuh Menurut Gue Bisa Dua Gue Belajar Sumpah Pakai Ini Guys Oke Apa Ini Gue Belajar Make Headshot Ya Tuh Headshot Ya Masih Bisa Headshot Tuh Nah Banyak Bang Satu Lagi Banyak Bang Yang Nanya Bang Cara Ngedrag Yang Benar Apa Lurus 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 Jadi Misalkan Musul Dijepan Gini Drak Aja Lurus Gitu Drak Aja Lurus Labang Lu Ngedrag Nya J Lu Ngedrag Ngini Enggak Ya Gisya Jadi Gue Sudah Sampaikan Ketika Musul Sudah Di Kanan Lurus Ke Kanan Aja Lurus Ke Kanan Aja Lurus Lurus Aja Musul Di Kiri Kali Ngerak Di Kiri Juga Misalkan Nih Ngedrag Shred Oke Gue Lepas Nih Nah Bisa Kalian Lihat Ini Analog Masih Ketarik Kalo Misalkan Terlihat Huruf J Misalkan Terlihat Huruf J Jadi Itu Kan Masih Ketarik Udah Mencet Sipan Tombol Tembak Masih Ketarik Kalo Keliatan Huruf J Itu Karena Setelah Membak Itu Pasti Geser Layar Gitu Jadi Gini Bisa Kalian Lihat Ini Tuh Oke Ini Shred Sipan Tapi Ini Masih Ketarik Buat Geser Layar Gitu Tuh Gue Tuh Gak Ngajarin Huruf J Jadi Masih Ini Masih Ketarik Itu Karena Sambil Geser Layar Gitu Di Tombol Apa Gue Belum Lepas Analog Sini Yang Untuk Lepas Analog Itu Maka Sipan Ini Belum Terlepas Guys Jadi Ngedrag Itu Yang Paling Benar Lurus Aja Tuh Headshot Jadi Lurus Aja Guys Jadi Kalo Musuh Misalkan Musuh Ada Di Kanan Ngedrag Ngerak Ngerus Ke Kanan Gini Seret Gitu Aja Tuh Bisa Tuh Jelas Tuh Musuhnya Lurus Ngedrag Gini Tuh Tuh Musuhnya Lurus Gini Ngedrag Gini Tuh Lurus Aja Tuh Tuh Udah Lepas Sipan Ya Tuh Masih Jadi Kayak Misalkan Kalian Lihat Lurup J Itu Karena Pergeseran Layar Kayak Gua Gitu Loh Jadi Ngedrag 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 Guys Lurus Aja Ke Arah Musuh Gitu Misalkan Kalian Ngedrag Di Blok Blok Bisa Kalian Lihat Nih Tuh Yang Ada AIM Nya Itu Bingung Dia Apa Kayak Muter Muter Di Badan Doang Gitu Gak Jadinya Nyangkut Ke Atas Gitu Kalau Kalian Ngedrag Kayak Terlalu Diputar Putar Begitu Loh Ya Ini Ngedrag Lurus Aja Guys Tuh HP RAM 3GB Masih Bisa Headshot Kok Tinggal Kalian Gimana Cara Latihannya Gitu Masih Bisa Headshot Kok Walaupun Nih Ya Gue Ajeng Hampir Gak Pernah Main FF Ya Ini Sumpah Masih Baru Download Semalem Baru Megang Langsung Kayak Apa Ya Masih Bisa Lah Headshot Gitu Walaupun Sudah Megang Yang HP Yang Layarnya Udah Sedikit Lebih Nakan Tuh Jadi guys Kuncinya Itu ya Kunci Dari Segala Inti Pepeng Shot Itu Yang Pertama Tetap Loncet Miring Karena Loncet Miring Ini Semua Dasar Pepeng Shot Semua Dasar Pepeng Shot Wajib Banget Tuh Loncet Miring Jadi Jadi Caranya Caranya Kalian Lari Aja Geser Layarnya Kayak Gini Kalian Lari Aja Geser Layarnya Harus Bisa Patah Patah Kayak Gini Terus Dipencet Nih Sucipan Sama Loncat Sucipan Sama Loncat Lari Geser Layar Ke Kanan Sucipan Loncat Banting Lari Sret Tuh Lari Ya Ini Posisi Lari Tekan Sucipan Geser Layar Kanan Pas Kalian Geser Layar Kiri Gitu Itu Loncat Versi Cepatnya Begini Tuh Versi Cepatnya Begini Tuh Masih Ada Headshot Tuh Ada Headshot Tuh Tuh Headshot Guys Tuh Jadi Gak Ada Gak Mungkin Guys Ini Sumpah Ini Hape Kentang Buat Ya Ini Kalau Di Gue Di Android Apa Sih Namanya Nah Ini Autofocus Nah RAM Cuma 3GB Tersisa 600MB Sumpah Ya Apa Ini Jadinya Kentang Banget Cuman Ketika Gue Downgrade Jadi Dia Lebih Lebih Lega Penyimpanannya Jadi Lebih Lega Seperti Itu Jadi Bisa Pepengsut Jadinya Pepengsut Itu Gak Mesti Harus Pakai HP Bagus Enggak Kok Misalkan Kalian Belajar Dulu Sekarang Nanti Ketika Kalian Ada Rezeki Kalian Beli HP Layarnya Yang HPnya Udah Spek Gaming Jadi Jadi Bisa Bisa Latihan Sekarang Kenapa Latihan Harus Tunggu HP Bagus Enggak Dan Satu Yang Bisa Memotivasi Gue Menurut Kalian Bisa Sejago Ini Yang Pertama Karena Uang Yang Jadi Faktur Bang Kok Bisa Karena Uang Lu Jago Yang Pertama Gue Pengen Jadi Konten Kreator Pengen Menghasilkan Uang Jadi Gue Mendokterin Atau Menanamkan Kediri Gue Sendiri Lu Harus Bisa Lu Harus Jago Supaya Lu Jadi Konten Kreator Supaya Lu Bisa Dapat Duit Dari Sini Lu Harus Jago Pokoknya Itu Gue Tanam Di Diri Gue Makanya Gue Bisa Pepeng Sud Itu 2009 2019 Dulu Gue Tombor Peruncap Di Kanan Sini Guys Cuman Karena Gue Pengen Itu Belajar Jadi Ini Di Kiri Gitu Ya Ini Benar Benar Itu Kan Gak Esot Tuh Esot Tuh Esot Dikit Tuh Benar Benar Esot Benar Benar Semuanya Itu Proses Gitu Tentang Gimana Caranya Kita Membiasakan Giri Gitu Loh Gis Mudah Banget Gitu Mudah Banget Pokoknya Ya Mungkin Sido Kita Cukup Sampai Sini Terlebih Dahulu Kalau Kalian Masih Gak Paham Silahkan Comment Ya Mungkin Di Next Video Gue Bakal Membuat Perbandingan Layar 120 Hert Sama Layar 120 Hert Ketika Pem-pem Shoot Atau Ya Perbandingan HP Kentang Sama HP Misalkan Kalian Pengen Referensi Gitu Ya Oke Mungkin Cukup Sampai Segini Dulu Dan Sayonara Guys Bye